Piral di lingkungan sekitar terkait dengan akun micet atas nama Helma Sari Aprilia warga Kampung Samanggen, Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang akunnya dipalsukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan dirinya. Pasalnya, akun micet atas nama Helma itu digunakan untuk hal-hal negatif. Bahkan yang paling miris, akun itu digunakan openbooking pijat plus-plus. Padahal, Helma sendiri tidak pernah melakukan itu bahkan tidak mempunyai akun micet. Untuk lebih jelasnya bagaimana kronologis, saya sudah terhubung di luar studio dengan Helma Sari Aprilia, warga Desa Wanajaya yang merasa terpukul dengan hal tersebut. Viral di lingkungan kalau Helma banyak dihubungi? Ditanya perihal openbooking pijat plus-plus di sebuah akun micet. Bisa dijelaskan seperti apa? Ya Pak, ada yang pakai akun micet, pakai foto dan identitas saya. Kalau itu, ada banyak teman yang bertanya apa itu benar akun saya atau bukan. Dan sebenarnya itu bukan akun saya, saya tidak pernah menggunakan micet. Yang di situ tertulis bahwa saya openBO atau pijat plus-plus. Saya tidak pernah melakukan itu dan saya tidak pernah membuka akun micet dengan tujuan itu. Dan saya sangat terpukul Pak atas kejadian ini, apalagi keluarga saya. Dan di lingkungan saya pun, semua menganggap kalau emang saya tuh pakai akun micet, melakukan hal itu, padahal saya tidak pernah melakukan hal itu. Apalagi sampai pijat plus-plus atau openBO. Apakah Helma sudah melapor ke pihak kepolisian dengan kejadian yang Helma alami, yaitu pemalsuan akun yang mengatasnamakan Anda? Sudah Pak, pas tanggal 29, pas saya tahu hal itu, saya langsung lapor ke Polsek. Dan di Polsek, saya disuruh klarifikasi di sosmed, saya sudah melakukannya. Dan di Polsek juga, saya disuruh ke Polres langsung. Nah, pas di Polres, saya disuruh klarifikasi kembali katanya. Apa harapan Helma dengan kejadian ini yang membuat Helma terpukul? Silahkan Helma. Saya harap bisa mengembalikan nama baik saya. Karena di lingkungan di sini, semua tahu bahwa saya openBO atau pijat plus-plus. Kali ini saya juga sudah terhubung dengan Kepala Desa Wanajaya, I.I. Pirmanurdin terkait dengan hal tersebut. Saya akan coba menanyakan. Pak Kades, apa tanggapan Pak Kades atas terjadinya pemalsuan akun salah satu warga Pak Kades yang akun tersebut atas nama Helma membuka layanan openboking pijat plus-plus? Ya, pertama-tama mungkin saya prihatin. Dimana hari ini saya kedatangan Helma Sari Aprilia. Dimana kedatangan ke sini untuk mengadukan prihal tentang pembajakan akun di salah satu aplikasi. Dalam hal ini, akun Mechek. Yang digambarkan bahwa Helma tidak seperti itu. Dimana mungkin terjadi beberapa kejadian yang sifatnya sampai saat ini yang dirasakan oleh Helma. Salah satunya mungkin di tetangga, di saudara, termasuk di teman-temannya. Bahwa Helma yang digambarkan sebagai dengan akun Mechek tersebut. Sampai membuka dengan akun BO-nya di sini. Dan saya mungkin sebagai Kepala Desa menyaksikan bahwa Helma tidak seperti itu. Yang mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semuanya di situ. Hati-hati dalam menggunakan aplikasi. Dimana aplikasi ini yang sifatnya bisa disalahgulakan oleh semua orang saja. Kalau seandainya aplikasi ini digunakan untuk hal-hal yang positif, saya sangat menemukan. Tapi ketika dibajak dengan seperti ini, mungkin Helma ini sebagai salah satu kodoh. Terus apa yang akan dilakukan Pak Kades dengan kejadian tersebut? Apalagi itu adalah salah satu warga Pak Kades? Insya Allah mungkin karena ini menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai Kepala Desa. Ketika warganya datang mengandung tentang permasalahannya, mungkin saya akan melakukan pendapatan juga. Mulai dari pendapatan psikolog, mulai pemulihannya di situ. Termasuk pemulihan-pemulihan di tetangganya. Dan ini mungkin dengan pemberitaan ini sebagai media untuk pengulian dari Helma Peser.